Salam Bapak Ibu Saudara Kakasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa. Kembali Dapak-Dapak Sur, bertemu dengan saudara yang hebat-hebat di manapun saudara berada, baik yang ada di upok barat, upok timur, dari Sabang sampai Maruki. Demikian juga sosok yang ada di luar negeri, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Taiwan, Eropa, Amerika, dan negara-negara lain yang tidak saya sebut satu persatu. May God bless you abundantly. First of all, I would like to welcome you all to the channel of Khotbah Pendeta on the program of afternoon devotion. Selamat datang dalam program Renungan Siang di channel Khotbah Pendeta. Iya, saudara, apakah saudara bisa mendengar suara saya? Kalau dapat, mohon dituliskan di chat box. Ya, baik, saudara, mohon kalau seandainya bisa mendengarkan suara saya, tolong ditulis di chat box. Saya akan tuliskan, saudara. Nah, sebagaimana, saudara, ditulis di screen, saudara, tema, topik kita hari ini adalah mengatasi segala tekanan hidup. Nah, mengapa tekanan-tekanan hidup hari-hari ini, saudara, itu bisa membuat kita tidak mukman, saudara. Nah, tentu, saudara, salah satu penyebab terbesar adalah karena perubahan dunia yang terlalu cepat. Sehingga kita tenggelam dalam fokus tetap pandangan dunia dan tidak lagi mengingat akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, perkara supranatwa yang ia kerjakan di setiap musim kehidupan kita. Nah, ini seruah. Jadi, memang seruah ya. Situasi atau suasana. Ya, bagaimana? Ayo, saudari. Bisa menengok suara saya? Ya, bisa, Pesta. Ya, baik. Ya, baik-baik. Ya, hari ini memang sedikit buru-buru, saudara, karena saya baru saja tadi mengadakan acu meeting, ya, memberikan pencerahan kepada banyak mahasiswa, saudara. Nah, kami ada webinar tadi, sehingga saya harus buru-buru, jadi tidak sempat tadi mengecek-cek soundnya, saudara. Nah, baik, saudara, ya. Jadi, saya akan kembali pada topik kita. Ya, jadi, ya, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi itu, ya. Mengapa orang hari-hari ini bisa stress, saudara, dalam segala hal, saudara. Nah, tadi di awal saya katakan, saudara, ya, karena cepatnya perubahan dunia ini, saudara. Ternyata cepatnya perubahan dunia ini, ini bukan hanya dialami oleh orang-orang dewasa saja, ya. Orang-orang yang sudah berumat tangga, saudara, tapi juga itu dialami oleh dunia pendidikan, saudara. Nah, ini saya sebagai tursun juga, saudara. Nah, ini juga, ya, mengalami hal yang sama, ya, beberapa mahasiswa, saudara. Nah, itu bisa stress, saudara, karena cepatnya, saudara, ya, perubahan teknologi, saudara, bergerak begitu cepat, ya. Penemuan-penemuan baru dalam, di bidang sains juga, saudara, ya, itu juga begitu cepat. Nah, sehingga perubahan-perubahan, itu, saudara, itu cepat sekali. Nah, sehingga, ya, mahasiswa, bahkan dosen juga, ya, nggak siap, saudara, untuk menghadapinya, ya. Nah, inilah yang membuat kita bisa stress, saudara, ya, saudara, ya. Nah, ya, ya, ini juga berlangsung, saudara, ya, di banyak aspek kehidupan, nah, di sendi-sendi kehidupan, saudara, serba cepat, saudara, saudara, ya. Karena cepatnya teknologi berubah, saudara, ya, jadi ini juga nanti akan melahirkan kesenjaman juga, saudara, ya, karena tidak semua orang mampu mengakses teknologi tadi itu. Ya, yang mampu, nggak ada masalah, saudara, tapi yang nggak mampu, ya, tentu kita nggak bisa mengaksesnya, saudara, nah, ini juga akan mengakibatkan, ya, yang kaya makin kaya, yang miskin, makin miskin, dan stress, saudara, tentu kayak gitu, ya. Nah, lalu bagaimana untuk mengatasi ini semua, saudara, nggak ada cara lain, saudara, sebagaimana saya sampaikan kemarin, saudara, kita tetap fokus pada janji-janji Tuhan, saudara, ya. Kita tetap mengandalkan kekuatan Tuhan, saudara, ya, sebagaimana dicatat dalam Masmur 116, ayatnya yang ke-7, ya, di sana dikatakan, Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu, nah, saudara, ya. Nah, jadi pandangan kita itu janganlah, ya, kita fokuskan hanya pada dunia, saudara, kalau pandangan kita, saudara, pikiran kita, kita fokuskan pada dunia, saudara, Nah, aslinya, saudara, kita menjadi tertekan, kita menjadi stress, saudara, tapi marilah kita, ya, kembali pada jalan-jalannya Tuhan, Saya pikir ini sudah waktunya, saudara, ini waktunya, ya, this is the time, this is the season, saudara, ya, Untuk kita kembali pada jalan-jalan Tuhan, supaya apa, saudara, ya, supaya kita kembali tenang, nah, ini, saudara, ya, Supaya jiwa kita juga, saudara, ya, menjadi tenang, nah, itu pikiran kita juga menjadi tenang, mengapa, saudara, saudara, Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu, ya, kepada saudara, kepada saya, kepada kita semuanya, nah, itu, saudara, ya. Nah, jadi, sebagaimana saya sampaikan tadi, tuh, ya, manusia hari-hari ini sudah stress dan tertekan jiwa batinnya, Nah, kan, kayak gitu, saudara, ya, karena itu tadi, saudara, ya, semakin kompleks, ya, karena apa, saudara, Karena tidak ada kepastian hari-hari ini, saudara, ya, semuanya serba cepat, nah, itu, saudara, Belum lagi akibat perang antara Ukraina dan Rusia, nah, ini di Indonesia, ya, Menurut para ahli ekonomi, saudara, nah, itu sudah mulai terasa, bahkan Presiden juga sudah nyampaikan, Supaya kita bersiap-siap, saudara, nah, ya, tentu, akibat ini, ya, jiwa kita tidak bisa tenang, Nah, bagaimana supaya jiwa kita tenang, maka kita merucuk, ya, harus kebalik, Bagaimana disampaikan dalam Masmur Pasal 116 ayat 7 tadi itu, ya, Jadi, salah satu cara terbaik untuk mengatasi tekanan aspek kehidupan ini, Yang mengakibatkan juga itu batin kita tertekan, saudara, adalah kembali mengingat akan pribadi Tuhan, Sebab ia bukan Allah yang jauh, ia dekat di hatimu, ia selalu ada dalam sukah dukamu, Kembalilah tenang, dan teruslah mencari alasan untuk bersyukur, Jadi, surah, ya, Alkitab ajarkan kepada kita, kita harus kembali kepada Tuhan, Masuk dalam hadiran Allah, lalu mengucap syukur, naikkan, puji-pujian, surah, ya, Nah, seperti itu, surah, maka itu akan membuat batin kita tenang, jiwa kita tenang, Nah, jadi kalau pikiran sudah tenang, batin sudah tenang, jiwa sudah tenang, surah, Maka apapun yang kita kerjakan, surah, itu akan menghasilkan, itu akan berhasil, surah, Nah, itu apalagi, ya, itu kita serahkan dalam tangan kekuatan Tuhan, surah, Maka Tuhanlah yang akan memberkati, Tuhan yang akan mengurapi kita, surah, Nah, Tuhan yang akan membuat segala sesuatunya berhasil, mengapa? Karena kita tenang, nah, ini, surah, ya, jadi ketenangan itu penting, surah, Dalam menghadapi ketidakpastian hari-hari ini, perubahan yang begitu sangat cepat hari-hari ini, surah, ya, Apa yang dipelajari oleh anak-anak kita di bangku kuliah, surah, Nah, ya, itu bisa saja, surah, itu tidak akan berguna, mengapa? Tadi di awal saya katakan, surah, ya, karena cepatnya teknologi berubah, surah, nah, itu, ya, Ini, surah, yang membuat kesenjangan itu, antara yang kaya dan yang miskin, Yang kaya makin kaya, karena dia mampu, yang miskin makin miskin, surah, Tapi, kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan bersandar akan kekuatan Tuhan, surah, Surah, ya, itu tidak menjadi masalah buat kita, karena Tuhan akan membelah kita, surah, Kebenarannya adalah dikala kita mengingat kebaikan Tuhan, Disanalah kita akan beroleh kekuatan dan pengharapan yang tak pernah sirna, Nah, itu, surah, nah, itu, ya, jadi kebenarannya adalah dikala kita mengingat kebaikan Tuhan, Kebaikan Tuhan, disanalah kita akan beroleh kekuatan, surah, You will get the power, the strength, from a God, nah, itu, surah, Dan pengharapan yang tak pernah sirna, surah, nah, ini, luar biasa, luar, ya, Tuhan telah memiliki arti bahwa dia sudah pernah melakukan segala sesuatu di luar logika, Atau nalat kita secara manusia, jadi sudah seharusnya kita mempercayai